Pak Mirsa untuk membahas terkait dengan dibukanya kembali penerbangan internasional ke Bandara Igusti Ngurah Rai dan juga semakin diketatkannya untuk aturan penerbangan domestik yaitu yang sebelumnya boleh tes antigen 1x24 jam saat ini harus membawa hasil tes negatif PCR. Kami sudah tergabung dengan Iputu Astawa Kadis Pariwisata Provinsi Bali. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat Pak Putu. Sejauh ini syarat masuk ke Bali cukup ketat. Salah satunya wajib karantina selama 5 hari untuk penerbangan internasional dan untuk bisa terbang saat ini harus tes PCR negatif, tidak lagi cukup antigen. Bagaimana pengawasannya di lapangan Pak? Termasuk wisatawan mancanegara yang wajib jalankan prokes ketat dan lakukan karantina selama 5 hari. Seperti apa Pak pengawasannya? Baik pandemi ini kan belum berakhir ya. Pemerintah memberikan pelenggaran untuk aktivitas perekonomian kita namun tetap memperhatikan masalah kesehatan itu sehingga pengawasan ini betul-betul memang merupakan satu hal yang penting ya. Pengawasan ini maksudnya adalah untuk bisa memastikan bahwa protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik kemudian juga sekaligus kita ingin mencegah terjadinya gelombang-gelombang pendularan baru ya sehingga kami di Provinsi Bali sangat sulit untuk menerapkan pelenggaran ini bekerjasama dengan TNI Polri atau PP maka di Bali kami punya 1.493 desa adat dan selalu berkolaborasi untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan ini. Bahkan juga tanggung-tanggung kalau memang melakukan pelenggaran keras itu tidak segan-segan dikenakan sanksi Mbak Anissa. Baik seperti apa kesiapan hotel-hotel karantina menghadapi serbuan wisatawan mancanegara Pak? Ya kami telah menyiapkan ada 35 hotel ya yang sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai hotel karantina yang diantaranya adalah yang sudah tersertifikasi ASA ya kemudian juga memiliki kanduan alur atau pentu setiap wisatawan yang akan masuk ke hotelnya kemudian juga melakukan kerjasama dengan pihak medis tentunya kalau terjadi satu sehingga mereka juga sudah menganticipasi terjadinya hal-hal untuk dengan masalah kesehatan termasuk juga SOP di bawah mana pengaturan tentang malu ombri, pengaturan tentang rekaman itu sudah semua tercantum bertuang di dalam standar operasional procedure untuk hotel karantina dan kami telah melakukan simulasi-simulasi hampir setiap hari di bandara maupun di hotel itu secara parsial melakukan simulasi-simulasi dan bahkan kami juga akan terus dicek ya oleh pihak-pihak dari pusat dari berbagai lini kami selalu siap untuk di cek dan besok pun jam 3 sore atau jam 2 sore besok kami juga akan melakukan lagi simulasi-simulasi untuk bisa lagi memantapkan mematangkan segala sesuatu persiapan yang berkaitan dengan popcorn border untuk international flight ataupun international turis Mbak Anissa baik Pak Astawat rekan-rekan kami di lapangan pernah ada mewawancarai sejumlah pelaku usaha wisata yang sebenarnya mengeluhkan karantina 5 hari ini kalau dari tanggapan dari Dinas Pariwisata Bali sendiri seperti apa Pak? Ya kami pun mendengar bahwa adanya karantina 5 hari itu oleh wisatawan dirasakan agak berat ya disamping biayanya mereka juga mengeluhkan karantina di dalam kamar selama 5 hari itu nah hal ini memang bisa dimaklumi karena selain kita apa namanya mencegah adanya gelombang ataupun varian-varian baru yang terjadi agar tidak ada lagi profit case ya secara internal kami juga selalu mempersiapkan diri agar jangan satu menjadi gelombang-gelombang baru ataupun peningkatan kasus yang terjadi di daerah kita jadi untuk sementara ya kami akan ikuti sebagaimana yang telah digariskan oleh pusat tentunya hal ini akan terus dievaluasi ya terus dievaluasi mudah-mudahan nanti hasil evaluasinya akan menunjukkan trend yang bagus sehingga nanti akan bisa ada koreksi-koreksi karena persoalan covid ini aturan-aturan sangat dinamis sekali awalnya adalah penginannya 8 hari jadi dalam perkembangan bisa 5 hari mudah-mudahan nanti ke depannya sejalan dengan membaiki kondisi setelah ada evaluasi itu jadi perubahan-perubahan lagi yang positif tentunya Mbak Anusa baik Pak Astawar Roda Perekonomian di Pulau Bali ini kan sangat bergantung dari sektor para wisata salah satunya adalah para pelaku ekonomi kreatif sejauh ini apa kiat dari Dinas Pariwisata Bali untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif khususnya di sektor para wisata saat wisata Bali ini sudah mulai dibuka dan akan menggeliat kembali Pak baik ya ini harus lagi pertanyaannya ya memang untuk memberikan support atau dukungan kepada UN kami yang sebetul terpuruk selama 2 tahun ini selain di internal di sini peraturan gubernur yang mengatur tentang pemanfaatan perusahaan kita agar dimanfaatkan oleh hotel kukuran catering kemudian juga mall kita juga berusaha dengan mall dalam bentuk kukuran yaitu balimall.id itu pihak UMKM itu perspektifasi dan di balik juga kami melakukan pemerintah yang terkenal Bali Bangkit yang dilaksanakan di atsember dan itu selalu mengundang beberapa pengundin untuk bisa dan sekaligus juga bisa mengkoleksi berbagai penggunaan kembali jadi banyak hal yang telah kami lakukan untuk bisa memelihara merawat supaya UMKM itu tetap bisa bertahan walaupun situasi pandemi ini kurang menguntungkan bagi mereka Pak Anusha Baik terima kasih Bapak Ibutu Astawa Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah bergabung bersama kami di Anusrum Pemirsa usai jadah kami juga masih akan membahas terkait pariwisata di Bali yang sudah mulai menggeliat kembali setelah dibukanya penerbangan untuk mancanegara bersama wisata Sandiaga Uno selamat menikmati